Pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan Bank Sentral Anggota G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors memasuki babak ketiga yang akan diselenggarakan pada 11 hingga 17 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. Menurut staf khusus Kementerian Keuangan Wempi Saputra, secara virtual pada Kamis 7 Juli, Pertemuan tersebut diagendakan membahas tujuh isu. Ada pun ketujuh isu yang dibahas, yakni keuangan global dan risiko kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, peningkatan sektor keuangan, peningkatan infrastruktur, serta perpajakan internasional. Wempi juga menyampaikan, dalam kepemimpinan Indonesia di perhelatan G20, beberapa target, prioritas sudah tercapai. Dalam situasi yang sangat menantang, presidensi juga berhasil, mencapai beberapa target, dari agenda-agenda humanitas, misalnya di bidang kesehatan, di bidang klasisi energi, di bidang arsitektur keuangan internasional, dan beberapa bidang. Di sisi lain, anggota Dewan Kurbenur Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa side event yang akan menunjang perkembangan pelaku UMKM. Dalam pertemuan tersebut, juga akan lebih jauh membahas hal-hal yang sebelumnya sudah disepakati. Sedangkan, untuk total delegasi yang akan hadir, yakni sebanyak 447 orang. Sejumlah Menteri Keuangan dan Kemerintah Bank Sentral akan ditadir secara fisik, termasuk delegasinya. Jadi, total dari 71 delegasi, sudah 69 delegasi sudah mengatakan akan hadir, termasuk members daripada G20, termasuk GKS Country, dan juga termasuk IOS yang tidak undang, sebagian internasional yang tidak undang. Total kehadiran adalah 447 orang. Sebelumnya, dalam pertemuan FMCBG, kedua yang diselenggarakan di Washington DC, pada 21 April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan beberapa hal penting diantaranya yakni kesiapan penanganan pandemi serta mitigasi perubahan iklim. Tim Kantor Berita Antara, Mewartakan.